Halo pemerintah, saya kembali menjaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnedabar. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan seluruh guru honorer maupun kontrak bisa segera diangkat secara bertahap melalui pembukaan formasi P3K. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan seluruh guru honorer maupun kontrak bisa segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui pembukaan formasi tersebut dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan. Hal ini ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris saat peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan, penerimaan guru P3K adalah bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kepada para guru yang telah berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Status P3K bagi para guru honorer akan diupayakan Pemprov Jambi guna memberikan ketenangan kerja sehingga selanjutnya mampu memberikan hasil yang maksimal dalam membangun generasi daerah. Pemerintah akan mengupayakan pembukaan formasi P3K untuk tenaga guru guna menyelesaikan secara bertahap persoalan guru-guru honorer di Provinsi Jambi. Langkah tersebut sebagai bentuk perhatian Pemprov untuk memberikan hak penghidupan yang layak bagi para guru. Nama ini dengan pertama, jawabannya pemerintah hadir memberikan kesejahteraan pada guru-guru kita dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak lagi mengajar mungkin dengan honorer, dana pos dan sebagainya. Kedepan, kita ingin semua guru-guru kita ini, mereka bisa diangkat minimal jadi pengawai bertigakan. Nah, sehingga mereka ada jaminan untuk mereka mengajar, apalagi yang jauh, di pulau terluar, di terpencil, ini semua butuh. Mereka juga butuh makan gitu. Ya, nah itu kita ingin, momen kali ini, mari menjabat semuanya, kita fokuskan untuk menata guru-guru kita ini. Sehingga mereka lebih sejahtera, dan juga STM mereka juga harus punggul ke depannya. Karena kita sekarang ini dalam era globalisasi, kemudian juga teknologi pendidikan, dan juga digitalisasi. Pada tahun 2023, Provinsi Jambi Total mendapatkan alokasi penerimaan P3K dari pemerintah pusat untuk tenaga guru sebanyak 1.700 orang. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Beberi saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali diberikan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orin Dabar, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!